Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kali ini saya mau membuka sebuah speaker lagi ya kemarin saya sudah membuka speaker subwoofer terus blackspeeder sekarang mau membuka speaker enigma serinya E1250M ini speaker harga 300 ribuan lagi kelas speaker harga 300 ribuan jadi yang saya review adalah tentang speaker yang harganya 300 ribuan 300 ribuan lebih sedikit bisa ke bawah sedikit ini ya modelnya ini dan berat berat kotornya 3,9 kg berat bersihnya berat bersih speaker nya 3,2 kg oke saya langsung buka speaker nya kalau kemarin yang saya buka kan speaker subwoofer fabulis ADX itu kan speaker spesifikasi buat rumahan kalau ini speaker memang buat untuk luar ruangan ya outdoor kalau yang ADX kemarin itu tipe speaker indoor kalau buat outdoor dia suaranya kurang kenceng ya soalnya sensitivity db nya sedikit rendah kalau speaker subwoofer mobil oh berat sekali ini speaker nya ya dan yang yang saya dapat ini ada spesifikasi nya lagi oke setiap saya membuka speaker itu wajib tahu ininya ya spesifikasi nya dan kita coba lihat spesifikasi nya ini manual book 1250 MB ini oke saya membukanya seperti ini dan spesifikasi nya cuma seperti ini ini ya spesifikasi nya spesifikasi nya cuma seperti ini tipenya E1250 MB voice coil 2 in 8 OHM magnet magnetnya berat magnetnya 45 os dan lebar magnetnya 145 berarti 14 cm setengah enigma ini wattnya 500 sensiti sensitiviti nya 95 DB sensitiviti DB nya ini adalah buat ini ya seberapa kencang di speaker itu mampu bekerja ya ini jadi kencang atau tidaknya speaker suaranya kencang atau tidak itu biasanya tergantung di sensitiviti DB nya ini semakin DB nya semakin tinggi dia suaranya semakin kencang dan untuk mengetahui frekuensinya ini frekuensi ini ya frekuensi adalah nada-nada tertentu yang dihasilkan oleh speaker soalnya setiap speaker itu berbeda frekuensi contohnya speaker subwoofer itu frekuensinya itu rendah-rendah antara 30 40 30 40 itu ya buat subwoofer itu harus glarnya itu berasanya di frekuensi 30 sampai 40 kalau di atas 50 ke atas itu jatuhnya sudah tidak glar tapi jeduk jadi nada itu dibedakan subwoofer yang subwoofer itu glar yang low itu jeduk mid itu cetung dan hic itu jadi frekuensi 45 ini kalau buat miniatur subwoofer ini sudah cukup kalau bisa lebih rendah lagi lebih bagus 30 atau 35 itu bagus cuma menurut saya frekuensi 45 ini sudah cukup buat miniatur subwoofer kalau yang kemarin black speeder kemarin kalau buat miniatur subwoofer itu kurang cocok soalnya frekuensinya yang kemarin itu 56 hertz dan ini 45 hertz selisihnya sudah hampir 10 11 hertz oke seperti itu ya perbedaannya kalau ini buat miniatur sub ini bisa frekuensi 45 ini sudah bisa cuma ini buku spesifik seperti ini 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 gak mungkin ya pabrikanya asal nulis ditulis 45 itu gak mungkin ya pasti dia melalui tes dan uji coba di pabrikanya tersendiri kalau disini ditulis 45 ini buat subwoofer ini sudah bisa ini enigma oke seperti itu ya untuk spesifikasinya spesifikasinya cuma seperti ini tidak ada detailnya kalau kemarin black speeder ada detailnya oke langsung saja saya buka spesifikasinya ini spesifikasinya iya tidak sekali ya ternyata ini spesifikasinya mantap sekali ini 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 spesifikasinya untuk daunnya ini tebal daunnya ini sama ini sama seperti daun black speeder kemarin ininya sama ininya bahannya kayaknya sama sama seperti black speeder kemarin dan ini ininya seperti ini warnanya sedikit coklat kalau yang black speeder kemarin warnanya kuning ini dan bagian ininya manual atau masih disolder nanti wajib disolder dan belakangnya seperti ini mantap kalau kalau untuk besaran magnet ini ini sama ya seperti black speeder kemarin black speeder kemarin magnetnya juga 14,5 ya sama seperti ini besarnya sama dan ini keunggulannya di frekuensi frekuensinya ini sudah 45 sampai 4 kHz sedikit lebih rendah daripada black speeder yang saya unboxing kemarin dan wattnya ini sedikit lebih rendah cuma keunggulannya ini frekuensi sedikit lebih bagus dibandingkan black speeder kemarin cuma wattnya ini menurun 100 watt kalau black speeder kemarin 600 watt dan sensitivity db ini lebih tinggi dari black speeder black speeder kemarin itu 93 atau 92 ini 95 lumayan tinggi jadi ini buat enigma 12 e 12 50 mb ini buat miniaturan ini sudah cocok sudah siap lah dia buat nada-nada rendah dia sudah dapat kalau buat subwoofer nadanya itu di atas 50 itu nada rendahnya itu kurang terbaca secara sempurna oke ya seperti itu dan daunnya seperti ini bisa dilihat teman-teman ini teksturnya sudah sama seperti black speeder juga seperti ini kemarin magnetnya sama ininya juga sama seluruhan ini hampir sama seperti black speeder cuma ini unggul di frekuensi dia frekuensinya 45 hertz tuh ininya sama cuma yang black speeder kemarin warna kuning ini warnanya coklat depannya ini juga sama oke ya seperti itu untuk video ini video unboxing speaker enigma enigma e 1250 mb voice call nya sama 2 in ya oke seperti itu ya teman-teman sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya